Naga pembunuh jilid 20. Tiga laki-laki itu menjerit. Ruyung dan golok mereka menancap di pundak dan tentu saja mereka kesakitan, berteriak dan nyaris terjungkal kalau tidak cepat-cepat menelungkup. Dan ketika dengan menelungkup mereka meneruskan lari mereka, kuda dijepit kuat-kuat maka tiga laki-laki ini lenyap dan orang-orang terbelalak kagum memandang SW Ichu, yang sudah duduk kembali di samping suaminya. Hujian luar biasa, ah, aku si tua benar-benar kagum. Istana benar-benar membutuhkan tenaga seperti hujan ini. Pasti amat dihargai. Hektometer, tutup mulutmu, SW Ichu membentak, pemilik kedai ini lagi-lagi bicara tentang istana yang butuh tenaga. Aku tak suka kau bicara seperti itu, lopek. Aku tak menjual tenaga dan tak perlu dibutuhkan istana. Ah, maaf, maaf pemilik kedai ketakutan. Aku orang bodoh hanya bicara apa adanya, hujin. Tak akan bicara kalau hujan tak suka. Sudahlah, apalagi yang hujan butuhkan dan apa yang dapat ku bantu. Apakah hujan mau tambah harak? Kami akan pergi, Bengtan tiba-tiba bangkit dan berdiri, melempar seketing emas. Terima kasih untuk pelayananmu, lopek. Dan kami tak akan lagi mengganggu. Ah, yang tadi sudah cukup pemilik kedai terkejut, buru-buru menyambar dan mengembalikan lagi uang itu. SW Ichu tadi telah menancapkan uangnya di meja. Yang tadi sudah cukup, tai hiap. Dan tidak menerima uang pun aku si tua tak apa-apa. Aku sudah merasa bangga bahwa orang-orang sehebat jiwi, kalian berdua, sudah mau memasuki warungku. Hektometer, itu untuk tambahan modal. Bengtan tersenyum dan berkelebat pergi, sudah menyambar istrinya. Kami masih cukup dalam perjalanan, lopek. Biarkan itu dan terimalah. Oh, si tua terkejut, Bengtan tahu-tahu lenyap. Kalau begitu terima kasih, tai hiap. Dan semoga selamat di perjalanan. Bengtan tak menjawab. Dia cepat-cepat membawa istrinya ini pergi karena seng istri masih meradang. Tingkah tiga laki-laki kasar tadi masih membuat istrinya marah. Maka ketika dia menarik dan membawa istrinya pergi, pemilik kedai dan lain-lain berseru kagum maka pendekar ini melesat dan sudah menghilang di luar warung makan. Bengtan menunjukkan ilmunya yang jauh lebih luar biasa dan tentu saja orang-orang di dalam warung terkesiap. Laki-laki itu tahu-tahu lenyap seperti siluman saja. Dan ketika suami istri itu menjadi perbincangan dan bengtan peluncur ke kota raja maka SW Icu mengomel dan cemberut sepanjang jalan dan seng suami menghibur agar tidak usah lagi mengingat-ingat peristiwa itu. Laki-laki kasar macam mereka memang biasanya begitu. Kau telah memberi pelajaran dan tak usah mengingat-ingatnya lagi. Mari, kita ke istana, Niochu. Kita lihat dan selidiki apa yang terjadi. Kau mau sekarang juga tidak menunggu malam nanti hektometer, kita lihat-lihat sekarang dari jauh saja. Malam nanti, kita masuk dan selidiki lebih cermat. Kalau begitu sesukamu. Tapi kalau ada lagi laki-laki kasar aku akan membunuh mereka. Baiklah, baiklah, tapi tak akan ada lagi laki-laki kasar. Aku akan menghadapi mereka dan ketika bengtan tersenyum membawa istrinya, berkelebat dan melewati tembok gerbang yang tinggi. Maka suami-istri ini sudah memasuki kota raja dan beberapa penjaga terbelalak dan mengucek-ucek mati mereka apakah tadi mereka melihat burung terbang atau manusia yang terbang dan kemudian lenyap. Gerakan suami-istri ini memang seperti iblis saja. Nah, kita sudah masuk. Mari langsung saja ke istana. S.W. Icu tak menjawab. Ia membiarkan saja suaminya menarik dan membawa, berkelebat dan mereka sudah melewati semua tempat-tempat penjagaan dengan mudah. Dan ketika para penjaga juga terbelalak dan mengucek-ucek mati mereka, suami-istri ini lenyap seperti burung menyambar saja. Maka mereka bicara satu sama lain apakah tadi sedang melihat hantu. Astaga, mataku rusak. Tadi seakan ada dua orang menyambar tapi tahu-tahu mereka lenyap seperti siluman. Apakah tadi manusia atau siluman? Benar, aku juga begitu, Ah Yong. Tadi seakan ada dua orang menyambar dan lewat di depan kita tapi tahu-tahu hilang apakah siluman atau hantu nasar. Ah, kita lihat saja. Dia masuk wilayah Kaputren. Tapi para penjaga ini tentu saja tak menemukan apa-apa. Bengtan berkelebat dan sudah berada di tempat lain, memotong jalan dan mengenal daerah itu karena dulu pernah menjadi pelindung kaisar di tempat ini. Dan ketika penjagaan demi penjagaan dilewati mudah, Bengtan bergerak dari satu gedung ke gedung yang lain maka SW Ichu mengerutkan kening melihat suaminya itu tiba-tiba menuju ke belakang dan memasuki sebuah rumah kecil seperti sebuah pavilion. SST, jangan berisik. Aku mencari boc yang kun siapa dia? Rumah siapa ini? Ini tempat tinggalnya. Dia orang yang paling ku percaya dan jujur di sini. Awas, aku membuka pintunya dan baru saja Bengtan menerobos masuk, bergerak dan menyelingap ke dalam tiba-tiba tujuh panah kecil menyambar dan menyerangnya dari dalam. Siapa itu? Manusia kurang ajar. Bengtan tertawa. Suara parau dan berat yang menyambutnya itu tiba-tiba langsung dikenal, mengebut dan tujuh panah kecil langsung dirontokan. Dan ketika Bengtan berdiri dan menguak sebuah utirai dari kulit tiram, maka seorang laki-laki duduk memandanginya dengan kaget. Astaga, Jutai Hiap kiranya. Ah, pek, Jut Kiam Ju Bengtan dan keras melempar kursinya, bangkit meloncat bangun tiba-tiba laki-laki ini menubruk dan mencengkeram Bengtan, mengguncang-guncang dan tertawa bergelak dan tiba-tiba Bengtan sudah dicium. Laki-laki itu begitu gembira sementara Bengtan sendiri juga tertawa dan mencium pipi kakek ini yang penuh cambang. Dan ketika keduanya saling remas dan cengkeram maka Bengtan minta maaf bahwa datang dengan kera begitu. Tak apa, tak apa. Haha, aku tahu tindak tandukmu dan sungguh kebetulan mau menemui aku yang kesepian ini. Hektometer, apa yang kau lakukan di sini, bocang-kun? Kenapa duduk merenung dan sendirian? Tapi kau masih liai, telingamu tajam dan panah-panahmu tadi cukup kuat bertenaga. Wah, bertenaga apanya? Buktinya rontok kau sentuh. Aku sudah tua dan tak seperti dulu. Lemah. Ah, tidak, Bengtan tertawa. Sambaran anak panahmu masih kuat, Ciyangkun. Kalau bukan aku barangkali roboh. Hektometer, jangan panggil aku Ciyangkun, Panglima. Kakek itu mengerutkan kening. Aku sudah pensiun, tai hiap. Dan hanya berkat kebaikan kaisar saja maka aku masih di sini, tinggal di pavilion ini. Eh, siapa itu kakek ini tiba-tiba mengalihkan perhatian, melihat bayangan S.W. Ichu. Kau membawa seorang wanita. Maaf, S.W. Ichu muncul dan menjura, tadi menjaga atau mengamati sekeliling. Aku S.W. Ichu, Bu Ciyangkun. Kiranya kau yang disebut-sebut suamiku. Astaga. Ini Juhu Jin, nyonya Juhu. Wah, aku tak memiliki hidangan istimewa. Sungguh tamu ku tamu tamu agung. Ah, maaf, maaf, Juhu Jin. Aku tak tahu kedatanganmu dan suamimu akapun tidak menceritakannya dan si kakek yang buru-buru membungkuk dan membalas hormat lalu menegur Bengtan kenapa tidak memberitahu. Istriku memang di luar, belum masuk. Tadi ku suruh tunggu sebentar dan melihat-lihat keadaan. Kami tak mau diketahui orang lain, pengawal-pengawalmu. Ah, pengawal apa? Aku sudah pensiun, Tai Hiap. Tak ada pengawal. Kalaupun ada belum tentu aku mau dijaga. Aku ingin bebas. Ciyangkun sudah pensiun? Sudah ku bilang, jangan panggil Ciyangkun. Aku sudah tidak bekerja lagi. Tapi kau masih tinggal di S ini, di lingkungan istana. Tanda petik. Benar, semata berkat kebaikan Kaisar, Tai Hiap. Kalau tidak tentu aku tinggal di luar. Sudahlah, apa maksud kedatanganmu dan bagaimana tiba-tiba muncul secara mengejutkan? Bengtan menarik napas dalam-dalam. Ditanya begini tentu saja dia teringat keperluannya, bahwa Giam Leong datang dan mengacau di istana. Dan ketika dia memandang istrinya dan melihat istrinya berkerut pula, Dai ditarik dalam maka pendekar ini bicara menjelaskan maksudnya. Aku datang untuk urusan pribadi, mungkin penting mungkin tidak. Bahwa kau tentu telah mendengar datangnya pemberontak-pemberontak Ciyangkun yang diikuti seorang anak muda. Ah, itu? Tentu saja. Tapi mari duduk dulu. Aku lupa mempersilahkan kalian. Mari, mari Hujain dan Tai Hiap duduk. Aku akan mengambilkan minuman untuk Jiwi. Tidak, tak usah, Bengtan buru-buru menggoyang lengan. Kami baru saja mengisi perut, Ciyangkun. Kami tak perlu minum. Hektometer, Ciyangkun, lagi-lagi Ciyangkun kakek itu mengomel, tapi tertawa. Aku, sudah bukan Panglima lagi, Tai Hiap. Aku seorang purnawirawan. Tapi kau tetap tegar dan gagah. Kau masih seperti seorang Panglima. Haha, Panglima Ompong. Baiklah, aku akan berangan-angan seperti masih seorang Ciyangkun dan Tai Hiap boleh panggil. Hektometer apa yang sekitar bicarakan tadi? Tai Hiap tanya apa? Tentang datangnya pemberontak. Tanda petik. Oh ya, ya. Tapi aku tak tahu banyak yang tahu banyak tentu saja coa ongnya. Hektometer, aku tak suka kepadanya, Ciyangkun, seperti kau pun juga. Sial, kenapa aku kau bawa-bawa? Aku memang tak suka kepadanya, Tai Hiap. Tapi aku orang kecil dan tak bisa apa-apa. Aku mengetahui tentang kekacauan itu namun tak seberapa banyak yang ku ketahui. Saat itu aku memadamkan gedung coa ongnya yang terbakar. Hektometer, dan siapa saja pengikut-pengikut Ciyuan itu katanya banyak orang liai, seperti si pacul sakti dan tombak maut. Dan siapa pemimpinnya? Ciyang, kakek itu mengerutkan kening, metu bersinar marah. Orang Shichu ini mengumpulkan banyak orang pandai, Tai Hiap. Tapi satu di antaranya adalah pemuda luar biasa itu, di samping seorang wanita cantik. Aku mendengar bahwa dia adalah keturunan mendiang es igolok maut. Dia adalah Giam Leong, bocah yang dulu pernah kami asuh. Tapi sekarang membuat kerusuhan dan onares Weichu tiba-tiba berseru, mendahului suaminya. Dan ketika Bo Ciyang Kun terkejut dia menambahi, berapi-api, kalau bocah itu datang lagi sebaiknya kita bunuh, Ciyang Kun. Wanita cantik itu adalah ibunya yang jahat dan penghasut. Kalau begitu suci, kakak seperguruan perempuan, Hu Jin sendiri. Aku tak mengakuinya lagi. Ia jahat dan curang. Hektometer, Beng Tan menepuk dan meredakan istrinya, Karena seng istri tiba-tiba meradang dan mau menangis, teringat anaknya yang ditukar, hilang. Kami ingin mengetahui di mana kira-kira Ciyang dan pengikutnya itu, Ciyang Kun. Biarkan istriku yang sedang emosional ini. Kemana mereka itu sekarang? Dan bagaimana dengan Cho Aung Ya atau si Kedok Hitam? Kedok Hitam tak mampu menghadapi pemuda luar biasa itu, ia menghilang. Dan Cho Aung Ya, HMM, aku tak tahu ia di mana, Tai Hiap. Yang jelas Hiap pun lari dan bersembunyi seperti tikus. Dan ke mana pemberontak-pemberontak itu lari? Aku tak ikut mengejar, tapi mereka keluar hutan sebelah barat. Dan tak ada pasukan yang mengejar. Wah, mengejar bagaimana, Tai Hiap? Dikibas dan dipukul dari jauh saja mereka itu maut. Siapa berani bunuh diri mengejar pemuda itu? Pimpinan mereka sendiri saja tak ada yang berani mengejar. Hektometer, kalau begitu bagaimana keadaan istana sekarang? Bagaimana dengan Seri Baginda dan kerabat-kerabat dekatnya? Hampir tak ada perubahan. Tapi sejak tewasnya golok maut itu maka tak ada pengacau atau pembuat onar yang berani datang, kecuali semalam ini. Bocah keturunan si golok maut itu. Dan bagaimana dengan kedua hitam? Ia masih di es ini masih, Tai Hiap. Tapi gerak-geriknya misterius sekali. Hanya, beberapa waktu yang lalu datang dua kakek India itu menjadi pembantunya. Tapi mereka ini pun tak dapat berbuat apa-apa kepada pemuda luar biasa itu. Semua orang tak berdaya. Dan sekarang pemuda itu lolos. Ya ya, ia menyelamatkan pengikut-pengikut siun itu. Ia pergi. Dan tak ada pembalasan dari pihak istana. Kaisar tak marah-marah. Wah, Seri Baginda marah besar, Tai Hiap. Dan Coa Ong ya kabarnya didamperat habis-habisan. Ini persoalan lama yang bangkit kembali, lebih berbahaya daripada dulu. Maksudmu? Ah, Cuki yang menarik pemuda ini sebagai tenaga andalan, Tai Hiap. Dan itu lampu merah bagi istana. Pemberon tak bisa memergunakan tenaga pemuda ini untuk membuat perang. Dan rakyat diambang kekacauan. Benar, dan kau tak ingin menghalangi ini. Tak ingin membela negara. Wah, aku tentu saja siap membantu, Tai Hiap, dengan juara agaku. Aku siap mengorbankan nyawa dan darah. Bagus, aku juga begitu. Tapi persoalan sekarang bertumpang tindih. Anak muda itu sebenarnya berurusan dengan Coa Ong ya bukannya pemerontakan. Apakah Chiang Kun dapat melihat ini? Hektometer, aku melihat. Tapi aku tak mengerti apa yang selanjutnya Tai Hiap maksudkan. Apakah Tai Hiap hendak memaksudkan agar persoalan ini dipilah, persoalan pribadi sebagai persoalan pribadi dan persoalan negara sebagai persoalan negara? Benar, anak itu telah terjebak Chiang, Chiang Kun. Dan aku tahu bahwa selama ini dia bukan pengikut pemberontak atau pencetus kekacauan. Aku hendak membawanya kembali ke persoalan semula dan harap Chiang Kun bantu aku untuk menghadapi pengikut-pengikut Siu Wen itu. Apa yang hendak kau lakukan? Seng istri tiba-tiba bertanya, alis kembali berkerut dalam. Giam Leong telah membantu pemberontak, suamiku. Dan anak itu sudah dicap sebagai pemberontak. Biarkan saja ia dengan Siu Kiang. Tidak, Beng Tan menggelengkan kepalanya. Aku tak ingin anak itu berbuat dosa atas muslihat orang lain, istriku. Aku hendak menemui Giam Leong agar tidak melibatkan dirinya dengan generasi Chiun itu. Tapi istana telah mencapnya sebagai pemberontak. Bocah itu Tidankah mungkin selamat. Hektometer, inilah yang hendak kubedakan, Nio Chu. Kaita sama tahu bahwa Giam Leong bertemu secara kebetulan dengan Chiuk Yang. Dan kita pun tahu bahwa anak itu tidak bermaksud menjadi pemberontak, telah datang ke sini karena urusannya dengan si kedok hitam, bukan yang lain. Benar, Bociang Kun tiba-tiba berseru, membelalakan mata. Bocah itu memang datang untuk urusannya dengan si kedok hitam. Tai Hiyaplah hendak menuntut balas atas kematian ayahnya di tangan si kedok hitam. Tapi kedok hitam akan berlindung di balik nama Kaisar, S.W.I. Chu tiba-tiba tak kalah sengit, juga berseru. Dan persoalan ini tak mungkin dipilah, Chiang Kun. Kedok hitam akan meminta perlindungan Kaisar dan semua orang bisa dikerahkan untuk menghadapi pemuda itu. Hektometer, Beng Tan mengerutkan kening, kali ini mukanya keruh. Kedok hitam memang bisa berdalih seperti itu, Nio Chu. Tapi kita berdua tahu bahwa ia melakukan itu karena ambisi dan kebenciannya pribadi. Ia berkali-kali telah menipu dan memperdayai golok maut Sin Hao lelaki-laki curang. Siapa kedok hitam ini, Bo Chiang Kun tiba-tiba menyelak. Jiwi rupanya tahu dan mengenal baik. Apakah Tai Hiap dapat memberitahunya? Tidak, Beng Tan tertegun. Sementara ini aku tak dapat memberitahumu, Chiang Kun. Tapi kelak mungkin kau akan tahu juga. Sekarang aku ingin eminta bantuanmu bagaimana supaya Chiuki yang tak sampai mengikat pemuda ini. Pemberontak itu dapat menipunya. Tai Hiap cari dan tangkap saja orang Si Chu itu, tentu beres. Dan di sana ada pemuda itu, S.W.I. Chu tiba-tiba menjengek, mengejek. Kau tak dapat memisah persoalan ini, suamiku. Biarkan saja seperti itu dan kita cari atau emintahkan bantuan istana untuk membunuh orang-orang itu. Ya, istana sedang mengumpulkan banyak orang-orang pandai. Kalau Tai Hiap menghadap Seri Baginda atau Coa Ong ya tentu Tai Hiap akan disambut gembira. Apakah aku siap mengantar? Nanti dulu, Beng Tan menggoyang lengan. Tadi istriku tak suka bergabung dengan istana, Chiang Kun. Bagaimana sekarang tiba-tiba ia ingin menghendaki itu? Aku tidak menghendaki itu. Maksudku adalah kalau kau meminta bantuan istana boleh-boleh saja tapi kita jangan di bawah perintahnya. Kita tetap sendiri-sendiri. Aku tak sedih di perintah, biarpun oleh Seri Baginda sendiri. Hektometer, begitukah? Tapi bertemu Seri Baginda tak mungkin kita di perintahnya. Baginda tentu akan menyerahkan ini kepadaku dan kita memimpin orang-orang lain. Tapi setan si kedok hitam itu akan kembali melangkahimu. S.W. Icu mengejek, mengingatkan peristiwa yang lalu. Jangan lupa kepada yang lama, suamiku. Seri Baginda nyatanya tak berbuat apa-apa ketika kewilbawaanmu dilanggar. Hektometer, benar, jago pedang ini mengerutkan kening. Kalau begitu bagaimana baiknya? Aku hanya ingin mie lepaskan giam liong dari pemberontak Chiang itu. Dia tak boleh menjadi pemberontak karena bujukan orang lain. Apa pedulimu? Bukankah bapaknya juga dicap pemberontak? Hektometer, jelek-jelek dia pernah menjadi anak kita, Nio Chu. Dan jelek-jelek ia adalah kemenakanmu. Ia putra dari sucimu. Aku tak peduli semuanya itu. Enciwi Hang telah melukai dan menghancurkan perasaanku. Ada sebab ada akibat, Nio Chu. Ada perbuatan pasti ada alasan-alasannya. Aku pribadi tak dapat mendendamnya sejauh yang kau rasakan. Betapapun ia telah mewarisi ilmu-ilmu dan secara tidak langsung ia adalah anak didiku. Tapi itu yang justru membuat aku berang. Ibunya dengan licik menculik dan menukar anak MTA, suamiku. Dan sekarang setelah ia pandai maka ia menjadi musuhmu. Aku benci ini, aku tak dapat melupakannya. Apa yang teiyah terjadi Bo Chiang Kun tiba-tiba bertanya, kembali menyela. Rupanya ada peristiwa besar di keluarga Tai Hiap. Kami ditipu, Beng Tan tiba-tiba muram, malu dan juga sedih. Ibu anak itu menukar dan menculik anak kami, Chiang Kun. Dan setelah ia besar maka ibunya datang dan memberitahu. Istriku terpukul. Ah, begitukah? Ya, dan ketika Beng Tan menceritakan peristiwa itu, Bo Chiang Kun terbelalak. Maka kakek bertubuh kekar ini menggeleng kepalanya berulang-ulang. Pantas, pantas. Pantas ia demikian lihai dan gagah. Kiranya telah mewarisi semua ilmu-ilmu Tai Hiap. Dan ia memiliki pula ilmu dari mendiang ayahnya. Anak itu lebih hebat dari aku. Tai Hiap kalah? Begitulah, Beng Tan tak perlu menutupi rahasia. Aku telah dikalahkannya, Chiang Kun. Dan aku sekarang ingin tahu apa yang hendak dilakukannya. Aku tahu ia akan ke kota raja. Karena pasti mencari kedok hitam. Tapi sebelum aku di sini ternyata aku mendengar bahwa anak itu telah membuat gempar, bersatu dengan pemerontak. Yaya, dan kedok hitam juga tak mampu menandinginya, lari dan menyelamatkan diri. Kalau begitu bagaimana menurut Tai Hiap? Aku tak dapat memberi saran karena Tai Hiap tentunya lebih pandai daripada aku. Hektometer, jangan begitu. Soal ilmu silat barangkali aku lebih pandai daripada dirimu, Chiang Kun. Tapi dalam tata keprajuritan jelas kau lebih hebat. Aku ingin bicara bagaimana kalau kau menghadapi Chiang itu dan aku menarik Giam Leong dari sahabat barunya itu. Apa-apaan ini Seng Isteri tiba-tiba kembali memprotes. Untuk apa kau lakukan itu, suamiku? Biarkan saja ia sebagai pemberontak dan biar Kaisar mencapnya sebagai antek Chiang. Giam Leong masih kurang pengalaman, Seng suami berkata sabar, pendekar ini memang lembut dan mulia hati. Aku tak dapat membiarkan bekas putera kita itu sebagai pemberontak dan penyebab penderitaan rakyat kecil, Nio Chu. Aku akan menyadarkannya dan coba menjauhkannya dari Chiang. Kalau tidak berhasil maka aku akan membiarkannya dan selanjutnya terserah dirinya. Tapi aku akan berusaha, karena jelek-jelek dia pernah menjadi anakku juga, anak yang dekat denganku. Tapi aku tak dapat membawa pasukan, Bo Chiang Kun tiba-tiba berseru, mendahului Seng Yonya yang kembali hendak membuka mulutnya. Aku Panglima yang sudah pensiun, Tai Hiap. Aku sudah tak memiliki kekuasaan. Tapi Sri Baginda masih menaruhmu di sini, Beng Tan tak peduli, metu bersinar-sinar. Kalau aku menghadap dan memohon beliau tentu Sri Baginda memperkenankan, Chiang Kun. Kau sahabatku dan Sri Baginda tahu akan ini. Benar, dan justeru karena sungkan kepada itulah maka aku diberi tempat tinggal di S ini. Kalau tidak, tentu aku disuruh keluar. Tapi aku yang tak setuju kau menemui Giam Leong SW Ichu bersuara, keras. Bocah itu musuh kita, suamiku. Dia sudah bukan apa-apa lagi. Kau tak usah memperdulikannya. Aku tak akan peduli kalau ia benar-benar orang lain. Tapi ia putra sucimu, dan mendiang ayahnya Sin Hau adalah seorang gagah yang kukagumi. Tidak, aku tak dapat membiarkannya begitu saja, Nio Chu. Aku akan berusaha menjauhkannya dari Cuki yang selama ini bisa. Tapi kalau gagal, aku akan melepaskannya dan tak akan peduli. Ini keputusanku. SW Ichu terbelalak. Tiba-tiba ia merasa aneh dan tak mengerti sikap suaminya ini. Tak tahu bahwa diam-diam jago pedang ini memiliki kekaguman besar kepada Giam Leong. Pemuda itu anak didiknya. Pemuda itu telah mampu mengalahkannya. Dan karena bagi seorang pendekar amatlah mengagumi dan menghargai hal-hal macam begini, Beng Tan mampu memisahkan perasaan pribadinya dengan perasaan keluarga. Maka dia merasa sayang kalau anak didiknya yang hebat itu sampai menjadi pemerontak. Dia dapat menerima dan membiarkan saja kalau Giam Leong membalas dendam kepada si kedok hitam, karena anak itu akan membalas kematian alihnya. Tapi kalau Giam Leong sampai menjadi pemberontak, mengacau dan mencelakakan rakyat kecil maka dia akan mencegah dan tak dapat menerima hal-hal seperti ini. Pemuda itu boleh saja melampiaskan dendam pribadi, orang-perorang. Tapi kalau dia menjadi pengikut siun dan ini bakal menyengsarakan rakyat, peperangan atau pertumpahan darah pasti terjadi maka jago pedang ini tak dapat membiarkan hal itu di depan matanya. Dia akan mencegah dan Giam Leong akan ditemui. Dan karena sejak lama ia sudah membantu istana, prokaisar yang sekarang. Daripada para pemberontak maka pendekar ini mengambil keputusan tetap bahwa ia akan mencari dan menemui pemuda itu. Bukan untuk membalas kekalahannya melainkan semata mengingatkan pemuda itu akan bahayanya membantu pemberontak. Seumur hidup bakal dicap pemberontak dan anak cucu pun akan dicap atau dicurigai sebagai pemberontak. Inilah yang tak dikehendaki pendekar itu. Maka ketika dia bersikap tegas dan seng istri tertegun, SW Ichu tak dapat mengerti ini makanya itu terbelalak dan kaget memandang suaminya. Belum pernah suaminya bersikap keras dan setegas ini, padahal baru saja dikalahkan Giam Leong. Tapi ketika ia menarik nafas dalam-dalam dan tinggal menurut, tak baik bertengkar di hadapan orang lain maka ia membanting kaki sekedar menyatakan kesal. Biflah, terserah dan sesukamu, suamiku. Tapi kalau ada apa-apa jangan salahkan aku. Jangan buang kekecewaanmu kepada aku. Tidak, Bengtan menarik nafas dan mencekal dengan istrinya pula, sedikit melunakan sikap. Aku tahu ketidaksenanganmu, Nio Chu. Maaf kalau kita berbeda pendapat. Tapi percayalah bahwa aku tak akan memaksa anak itu untuk menuruti nasihatku. Kalau aku gagal tentu aku tak akan bersikeras dan terserah anak itu. Kau berjanji tentu. Baik, kalau begitu mari segera mencari anak itu. Aku ingin kau cepat menyelesaikan urusanmu. Nanti dulu, Seng Chiang Kun berseru. Kalian jangan buru-buru pergi, Tai Hiap. Bagaimana aku setelah kalian ajak bicara seperti ini? Aku juga ingin menumpas pemberontak dan membunuh Ciu Kiang. Hektometer, sebaiknya kau membawa pasukan, Bengtan bicara. Sendiri menghadapi pemberontak itu tentu berbahaya. Ciu Yang Kun. Aku ingin menemui dulu bekas anak didiku itu dan baru setelah itu mengurus Ciu Kiang. Tapi aku ikut. Aku tak mau sendirian lagi setelah kalian datang. Hektometer, ada orang S.W.I.C.U. tiba-tiba berseru, ribut-ribut itu hampir membuatnya lengah sekejap. Kita kedatangan tamu, Bo Chiang Kun. Aku bersembunyi dan siapa gadis itu? Bengtan melihat dan terkejut. Di luar tampak bayangan seorang gadis dan tahu-tahu terdengar seruanya ring. Dan ketika Bo Chiang Kun juga terkejut karena seorang gadis muncul dan berkelebat di pintu rumahnya maka kakek ini bergerak dan Bengtan sendiri sudah lenyap berkelebat. Paman Bo, pintu rumahmu terbuka. Apakah ada orang di sini? Ah, haha, coa Sio Cia kiranya. Ah, kau membuat aku terkejut saja, Sio Cia. Dari mana kau dan bagaimana tiba-tiba memperhatikan rumah kubo Chiang Kun berkelebat dan menyambut keluar, sudah berhadapan dengan seorang gadis cantik yang terbelalak dan lingak-linguk memperhatikan rumahnya. Metwa, tajam gadis itu menyambar-nyambar dan Bengtan diam-diam kagum karena gadis ini memiliki gerakan yang ringan dan gesit, cepat dan hampir dia terlambat kalau istrinya tidak berseru tadi. Isterinya lupa menutup pintu dan kini gadis itu menegur. Hektometer, siapa gerangan? Dan ketika Bo Chiang Kun tertawa dan menyambut, berdiri menggoyang lengan maka bekas panglima yang sudah lama bersahabat dengan Bengtan ini menggeleng. Tak ada siapa-siapa, tak ada siapa-siapa. Haha, aku baru saja mau berkebun, Sio Cia, membuka pintu dan belum menutupnya lagi. Ah, kau rupanya melihat sesuatu yang mencurigakan sampai datang ke sini. Aku mendengar beberapa penjaga melihat hantu terbang. Cerita mereka aneh dan aku curiga bahwa ada orang mendatangi istana. Dan karena aku melihat pintu rumahmu terbuka maka aku ke sini untuk melihatnya. Hantu terbang? Haha, sungguh penghayal. Mereka itu penjaga-penjaga yang lamur, Sio Cia. Barangkali sedang mimpi dan mengada-ada. Ah, mereka itu suka membuat cerita bohong dan membual. Aku tak melihat apa-apa dan jangan percaya mereka. Tapi katanya ada dua orang mendatangi ke sini. Aku khawatir bahwa ada dua orang lihai menyelundup. Ah, begitukah? Baik, kalau begitu aku turut berjaga-jaga. Sio Cia tak usah khawatir karena tempat ini aman bociang kundambi yang terkejut, sadar bahwa yang dimaksud adalah tentu sepasang suami istri itu. Beng Tan sendiri juga terkejut karena dari situ tahulah dia bahwa penjagaan di istana amatlah ketatnya. Istana mengerahkan semua pengawal untuk berjaga setelah adanya kejadian semalam itu, peristiwa datangnya pemberontak dan hadirnya pemuda selihai Giam Leong. Dan ketika Beng Tan terkejut dan mengerutkan kening, istrinya berdebar dan menyenggol lengannya maka bociang kund mengangguk-angguk dan berkata lagi bahwa dia tak melihat apa yang dilihat para pengawal itu. Tempatnya aman dan tak ada siapa-siapa di situ. Dan ketika gadis itu mengangguk dari percaya, berkelebat pergi maka gadis itu berseru agar dia berhati-hati. Aku tak menganggap mereka bohong. Pasti ada orang lihai datang ke sini. Harap paman beritahu aku kalau melihat dua orang itu. Tentu, seng bekas panglima mengangguk. Aku akan memukul tanda bahaya kalau diperlukan, Xiocia. Dan terima kasih untuk pemberitahuanmu. Gadis itu lenyap. Bociang kun menghela nafas dan sekarang masuk lagi ke dalam, dua tamunya keluar. Dan ketika SW Ichu bertanya siapa gadis cantik itu maka. Halaman 32 sampai 33 gak ada. Erat. Kita tak perlu bicara tentang kedok hitam, Chiang kun. Kita bicara saja tentang yang lain dan benar katamu bahwa sebaiknya kita cepat-cepat pergi. Gadis itu telah mencium jejaku, dia tak gampang percaya kepada laporan pengawal. Mari kita keluar dan kau ikut aku. Benar, mari pergi, Tai Hiap. Aku esiap namun baru saja kata-kata ini dihentikan mendadak terdengar seruan-seruan di luar dan tiba-tiba saja di sekeliling rumah itu muncul puluhan orang pengawal, dipimpin seorang laki-laki tinggi besar yang berwokan dan bermata tajam. Rekan Bo, kami utusan Sri Baginda ingin bertemu yang terhormat Pek Jip Kiam Jutai Hiap. Beng Tan terkejut. Sebelum ia keluar tahu-tahu tempat itu telah dipenuhi banyak orang. Dan ketika ia tertegun dan terbelalak, orang telah menyebut namanya maka perwira tinggi besar itu datang dan membungkuk di luar, penuh hormat. Jutai Hiap, Sri Baginda mohon bertemu denganmu. Aku Lim Chiang Kun memberikan tanda Kaisar. Beng Tan tertegun. Ia benar-benar kaget dan tercengang bahwa tiba-tiba saja Kaisar telah mengutus orangnya. Begitu cepatnya. Tapi ketika ia sadar dan Bo Chiang Kun keluar, terkejut dan bertanya dari mana Lim Chiang Kun itu tahu kedatangan tamunya maka perwira itu tersenyum menjawab berseri. Istana saat ini dijaga ketat. Tak seekor semut pun ibaratnya dapat lolos. Sri Baginda mendapat tahu dari Choa Ong Ya, Rekan Bo. Dan Choa Ong Ya mendapat tahu dari Kedok Hitam. Bolehkah aku masuk atau Jutai Hiap menerima panggilan Kaisar ini? Beng Tan keluar. Akhirnya ia tahu apa yang terjadi. Bahwa bukan para pengawal yang tahu melainkan Kedok Hitam, berkat laporan pengawal. Atau, ini yang tepat, laporan dari muridnya itu, Yein yang baru saja meninggalkan mereka. Dan sadar bahwa Kedok Hitam mengintainya di dekat situ, mungkin tadi bersama muridnya maka pendekar ini tersenyum kecut dan menyambut dengan hormat tanda panggilan Kaisar itu, disusul istrinya. Luar biasa, Kedok Hitam benar-benar penjaga yang baik, Lim Chiang Kun. Kedatanganku dapat diketahuinya dengan demikian cepat. Ah, kehormatan bagiku menerima panggilan Kaisar. Aku akan ke sana meskipun sebenarnya aku akan segera pergi. Terima kasih, Lim Chiang Kun tertawa gembira. Tugasku telah selesai, B.I., Tai Hiap. Mari bersama kami dan Sri Baginda tentu gembira menerima kedatanganmu. Aku akan mendahului kalian, Beng Tan tak suka diantar. Silahkan kalian kembali, Chiang Kun. Biar aku bersama istriku ke sana dan titik sekali bergerak meninggalkan serambi tiba-tiba pendekar itu telah menyambar dan menarik istrinya. Beng Tan melihat bahwa di mana-mana tiba-tiba muncul barisan pengawal. Di segala sudut ternyata sudah dikepung. Dan maklum bahwa ia tak boleh keluar sebelum menemui Kaisar. Maka dengan mendongkol pendekar ini menuju ke bangsal agung di mana biasanya Kaisar menerima tamunya, berkelebat dan melewati orang-orang itu dan terbelalaklah orang-orang itu mil jahat gerakan pendekar ini yang amat luar biasa cepatnya. Seperti burung yang terbang dan lenyap. Dan ketika mereka saling berbisik dan sadar bahwa itulah kiranya. Burung atau hantu yang mereka lihat, Beng Tan memang luar biasa maka decak dan puji kagum terdengar di mulut orang-orang ini, para pengawal yang tadi berjaga. Ah, kiranya Pek Jip Kiam Jutai Hiap. Pantas, aku tak dapat mengikuti gerakannya yang seperti seluman. Dan kiranya ini burung yang kulihat itu. Kiranya yang terhormat ketua Hek Yan Pang. Dan ia bersama istrinya. Ah, masih cantik dan gagah. Beng Tan tak menghiraukan omongan-omongan itu. S.W.I. Chu sendiri tak peduli namun tentu saja diam-diam ia merasa, senang karena dirinya dipuji masih cantik dan gagah. Ia memang masih cantik. Dan ketika dua orang itu berkelebat dan menghilang, Beng Tan sudah menuju ke bangsal agung. Macca benar saja Kaisar telah ada di situ, duduk didampingi choa ong ya yang tersenyum simpul. Kaisar sendiri tampak berseri-seri dan gembira. Haha, selamat datang, Pek Jip Kiam. Sungguh kebetulan dan kedatanganmu mengembirakan sekali. Bangkitlah, kau masih gagah dan tampan, begitu pula istrimu. Beng Tan disambut dan ditarik Kaisar. Bersama istrinya pendekar ini berlutut tapi Kaisar buru-buru turun dari kursinya, menyambut dan menarik dirinya. Dan ketika choa ong ya juga bangkit dan menyambut maka suami istri ini melirik pangeran itu, yang kian gagah dan tegap serta tentu mengherankan banyak orang bahwa pangeran yang satu ini berotot kencang serta bermata tajam, seperti matra jawali. Ku haturkan selamat datang pula, Seng pangeran tertawa dan kagum memandang Seng Yonya, S.W.I. Chu yang gagah dan cantik. Kalian berdua kian matang dan hebat saja, Tai Hiap. Kalau tak ada penjagaan seketat ini tentu kami tak akan tahu kedatangan kalian. Ah, kami tak merasa bertambah hebat, ong ya, terima kasih. Kami justru merasa bodoh bahwa kami diketahui. Pembantumu kedok hitam itu benar-benar lihai. Haha, mari duduk dan tak usah berbasah basi, Kaisar mengulapkan lengan dan mengusir atau menjauhkan pengawal-pengawal di situ. Kedatanganmu bertepatan dengan musibah yang menimpa kami, Juta Hiap. Dan kau tentu telah tahu dari sahabatmu Bociangkun. Mari, mari duduk. Bengtan tak dapat menolak dan mengangguk. Ia sudah duduk berhadapan dengan Kaisar, tahu bahwa dengan kecerdikannya yang tinggi kedok hitam tahu siapa tamu di rumah Bociangkun, karena memang ialah sahabat dari bekas panglima itu. Dan ketika ia ditemani pangeran si Coa dan Kaisar menyatakan maksud undangannya, pembicaraan basa-basi sudah selesai maka terus saja Kaisar ini menuju pada persoalan pokok. Bahwa istana butuh orang-orang pandai dan Kaisar eminta agar pendekar itu membantunya, seperti dulu. Dan ketika Bengtan mengerutkan kening karena sesungguhnya ia tak ingin membantu istana, peristiwa belasan tahun yang lewat telah menggores perasaannya maka Kaisar menutup dengan satu kata-kata memojokan. Cukyi yang keturunan pemberontak telah datang ke sini. Dan ia dibantu pemuda lihai keturunan si Golok Maut. Dan karena ku dengar bahwa pemuda itu pernah menjadi murid Hekianpang, muridmu, maka aku yakin bahwa kau tak akan membiarkan nama Hekianpang dicoreng pemuda ini yang membantu pemberontak. Aku tahu dan percaya bahwa Hekianpang bukan orang-orang yang mudah dihasut pemberontak. Dan Tai Hiap sebagai ketuanya tentu dapat membuktikan ini dengan menghadapi pemberontak, bukan membiarkan atau mendiamkan saja pemuda itu meraja lelah dan akhirnya membawa-bawa Hekianpang yang Tai Hiap pimpin. Hektometer, harap Sri Baginda dapat membedakan masuknya pemuda itu sebagai pihak luar, bukan anggauta atau murid Hekianpang. Sebab meskipun ia pernah menjadi murid Hekianpang namun sesungguhnya semuanya itu terjadi karena kami tidak tahu. Kami tidak tahu bahwa ia sebenarnya putera mendiang Sinhao Bengtan menjawab, agak mendongkol karena Kaisar bernada mengancam. Dengan halus Kaisar telah mengingatkannya agar Hekianpang tidak memihak pemuda itu, karena memihak berarti akan dicap sebagai pemberontak pula. Dan karena pendekar ini tak suka main sembunyi dan ia maklum bahwa Kaisar tentu telah mendengar bahwa Giam Leong pernah menjadi puteranya, bukan sekedar murid. Maka terus terang saja dia menjawab dan berkata agak keras. Dia tak takut akan ancaman itu, bahwa Hekianpang akan dicap sebagai pemberontak. Tapi karena pada dasarnya ia memang tidak menyukai pemberontak Shichu, sejak dulu ia sudah membantu istana maka ia menangkis dan memandang Kaisar dengan berani. Pandangan ini membuat Kaisar mengangguk-angguk dan Coa Ongya tersenyum lebar. Dan ketika pendekar itu melepas ke mendongkolannya dengan berkata seperti itu, Kaisar tak usah main ancam maka Kaisar tertawa, D. Hal 42-43 gak ada. W. Pemuda itu tetap dapat ditangkap. Bergabung dengan pembantu hamba si Kedok Hitam tentu bocah itu dapat dikalahkan. Atau Pek Jit Kiam ini mencoba dulu dengan istrinya. Tak mungkin menang, Coa Ongya menggeleng, kening berkerut. Di sana ada pula ibunya, Sri Baginda. Kalau Juhujin maju tentu wanita itu akan maju pula. Satu-satunya jalan ialah Kedok Hitam membantu Juhai Hiap ini. Tentu berhasil. Hektometer, aku tak suka keroyokan, Bengtan berkata marah, mukanya merah. Bagi seorang gagah kalah tetaplah kalah, Ongya. Jangan untuk mencari kemenangan lalu berbuat lecik dan mengeroyok. Aku li pantang melakukan itu. Kalau begitu bagaimana pendapat Tai Hiap? Apakah membiarkan saja pemuda itu dan Ciuka yang menyerbu ke sini dan mengobrak abrik istana? Ini sudah menyangkut keamanan negeri. Benar, Kaisar juga mengangguk. Kalau pemuda itu dibiarkan tentu pemberontak menjadi kuat, Tai Hiap. Dan kau sendiri mengatakan bahwa kau tak dapat mengalahkannya. Kau harus dibantu. Tapi hamba tak mau mengeroyok tapi kau tak dapat mengalahkannya. Benar, tapi demi negara hamba siap mengorbankan jiwa. Raga, Sri Baginda. Tapi sebelum hamba melakukan itu hamba akan menemui dan membujuk dulu pemuda itu. Giam Beliung datang karena urusannya dengan si Kedok Hitam. Sebenarnya tak ada sangkut pautnya dengan pemberontak Ciuk Yang. Hektometer, baik-baik. Kalau begitu bagaimana pendapatmu hamba tetap mencari dan menemukan pemuda ini. Membujuk dan mengingatkannya supaya menjauhi. Pemberontak. Urusan pribadi tak boleh dikembangkan dengan urusan negara. Anak itu akan hamba tarik. Kalau ia tak mau coa ong ya tiba-tiba mengejek. Bapak dan anak sama-sama berwatak keras, juta hiap, masing-masing tak gampang dibujuk. Sejak zaman kakeknya bocah itu memang sudah mewarisi kekerasan hati yang tak dapat ditekuk. Apalagi di sana ada ibunya. Ini gara-gara pembantu ong ya yang bernama Kedok Hitam itu Bengtan tiba-tiba naik darah, teringat peristiwa belasan tahun yang lalu itu. Kalau paduka tidak, mengirim dan licik. Berbuat curang tentu pemuda itu tak akan datang ke sini, ong ya. Paduka telah membuat pemuda itu gila dendam dan ingin membalas kematian ayahnya. Paduka menjadi biang sebab. Eh eh, Mendiang Sinhawa adalah iblis yang harus dibasmi. Dia telah mengacau dan membunuh-bunuhi banyak orang di es ini, Pek Jit Kiam. Dan adikku Cibao menjadi korban. Aku tak dapat membiarkan itu dan si Golok Maut enak meraja lelah. Tapi hamba telah menentukan pertarungan mati hidup. Golok Maut adalah bagian hamba dan bukan lalu diserang atau dikeroyok oleh 5.000 pasukan. Paduka licik. Eh eh, aku mengirim pasukan atas izin Sri Baginda, Jutai Hiap. Jangan lalu menyalahkan aku dan enak saja bicara. Tapi paduka menarik keuntungan di air keruh, teidak sportif karena saat itu Golok Maut sedang luka-luka. Ia bagianku dan seharusnya tak usah paduka ikut campur. Ini pertandingan orang-orang gagah. Hektometer, gagah atau tidak gagah bukan urusanku, Tai Hiap. Aku hanya menjalankan titah Sri Baginda untuk mi lenyapkan si Golok Maut itu. Kalau kau marah-marah kepadaku maka kau salah halaman. Kau harus marah-marah kepada Sri Baginda. Sudahlah, Beng Tan tertegun. Waktu itu pun aku mengijankan adikku demi membantumu juga, Jutai Hiap. Aku tak mau kehilangan seorang gagah macam dirimu ini. Kau tak dapat menyalahkan adikku karena ia hanya menjalankan perintah. Kalau begitu paduka tak usah mengirim hamba dulu. Biar diselesaikan saja oleh pasukan kerajaan dan hamba tak usah dibuat malu. Hektometer, aku pribadi tak bermaksud membuatmu malu, Tai Hiap. Semuanya ini ku lakukan karena demi dirimu juga. Aku terlalu sayang dan tak mau kehilangan dirimu. Itu alasanku. Beng Tan dijauh bil istrinya. S.W.I. Chu khawatir karena melihat suaminya tiba-tiba marah dan melotot kepada Chow Ongnya. Mereka sedang di istana dan tak seharusnya seorang tamu marah-marah di tempat orang, apalagi mereka diundang datang. Dan ketika Beng Tan sadar dan terkejut dijawil seng istri, pandang matanya bergerak dan bertemu kaisar tiba-tiba ia menunduk dan menarik napas dalam-dalam, mendinginkan darah yang akan mendidih. Maaf, hamba ahilah seribah ginda. Maaf dan ampunkan sikap hamba. Hamba memang tahu kebaikan hati paduka tapi hamba juga tahu bahwa kedok hitam yang licik dan culas itu sengaja memergunakan kesempatan di dalam kesempitan. Hamba mohon pamit, dan biarlah sekarang juga hamba mencari anak itu. Benar, S.W.I. Chu kini bicara, sorot metu Chow Ongnya tiba-tiba juga berubah dan garang. Dua orang itu seakan siap bermusuh. Hamba ingin menemani suami hamba, Sri Baginda. Biarlah kami melaksanakan tugas dan mencari anak itu. Suami hamba tentu melaksanakan tugasnya dengan keraksatria. Hektometer, baiklah, kaisar mengangguk-angguk. Aku mengerti dan menghargai sikap suamimu, Hujin. Dan Ju Tai Hiap memang seorang gagah sejati. Aku Ju seru semakin hormat dan mengaguminya. Tapi bagaimana kalau pemuda itu tak berhasil dibujuk? Ia akan merupakan musuh yang amat berbahaya bagi negara. Hamba akan mempertaruhkan jiwa hamba, Bengtan berkata gagah. Kalau anak itu tak dapat dibujuk dan ikut pemberontak tentu hamba akan berpihak di istana, Sri Baginda. Mati hidup tentu hamba ingin membela negara. Bagus, kalau begitu berangkatlah. Aku memberi restu. Bengtan mengangguk. Seng istri sudah berdiri dan lega karena Sri Baginda sendiri sudah mengijankan mereka pergi. Ini berarti permusuhan dengan Choa Ongya bisa dihindari. Dan ketika suami istri itu memberi hormat dan izin pergi, Bengtan memang tak mau lama-lama tinggal di istana. Maka kaisar mengangguk dan mengulapkan lengannya, diam dan melirik adiknya pangeran si Choa. Pergilah, dan terima kasih, pek Jip Kiam. Dan cepat kembali kalau ingin bantuan. Bengtan sudah berkelebat. Meloncat dan menyambar istrinya tiba-tiba pendekar ini sudah lenyap dari depan Sri Baginda, menghilang dan keluar dari istana. Tapi ketika ia terbang dan melewati tembok istana, istrinya memperingatkan akan Bo Chiang Kun yang mereka tinggal. Maka pendekar ini tertegun namun bergerak dan meneruskan langkahnya lagi. Kita biarkan dulu Bo Chiang Kun itu. Aku tak ingin ke sana lagi. Banyak orang mengawasi kita. Kalau begitu langsung kita ke hutan. Ya, kita cari Giam Leong, istriku. Akan ku tarik dia dari tangan Ciu Kiang. Ah, kau memang keras hati, keras kemauan. Baiklah, tapi jangan salahkan aku kalau nanti Enciwi Hang menyerang dan menghina aku. Hektometer, sebisa mungkin aku menghindari pertandingan. Kedatangan satu kita hanya untuk menyadarkan Giam Leong kalau gagal. Kita pergi, dan baru akan berhadapan kembali kalau anak. Itu menyerang istana, resmi sebagai pemerontak. Hektometer, baik. Dan mudah-mudahan gagal dan ketika Bengtan terkejut mendengar kata-kata istrinya ini, S.W. Icu melengos dan memandang arah lain. Maka pendekar itu menarik nafas dalam-dalam namun mencengkeram dan menarik istrinya ini lagi, tidak menjawab atau memberi komentar dan tiba-tiba melayang ke atas seperti burung besar menyambar, tinggi melewati tembok gerbang yang dijaga belasan pengawal. Dan ketika pengawal-pengawal itu berseru kagum, sudah tahu bahwa itulah pek Jip Kiam Ju Bengtan yang amat liai, lawan tanding si golok emaut yang seimbang maka Bengtan meluncur dan sebentar saja sudah meninggalkan istana. Dan begitu pasangan suami-istri ini bergerak ke selatan menuju hutan di depan maka suami-istri itu lenyap dan tak kelihatan lagi, seperti iblis. Nah, di sini. Kita berhenti Bengtan sudah memasuki hutan dan melihat tanda-tanda adanya manusia. Bekas tempat ini diinjak-injak orang, istriku. Giam Leong tentu di es ini dan mari masuk ke tengah. S.W. Icu mengangguk. Nyonya itu juga melihat adanya tanda-tanda itu dan bahkan percikan darah kering. Dia menunjuk dan Bengtan pun mengiakan, pendekar itu pun juga melihat. Tapi ketika mereka bergerak dan masuk ke tengah, hutan itu diselidik ternyata tak ada apa-apanya dan seng pendekar mengerutkan kening. Melihat bekasnya, orang-orang itu pernah ke sini. Tapi di mana mereka dan kenapa tak ada orangnya? Mungkinkah mereka pergi? Kita lihat saja. Mungkin saja mereka pergi atau mungkin juga masih ada di sini. Seng istri berkelebat, gemas dan tak sabar karena Giam Leong maupun orang-orangnya pemberontak Cuki yang itu tak ada, padahal melihat bekasnya tentu orang-orang itu ada. Dan ketika nyonya ini bergerak dan masuk lebih ke dalam, bekas-bekas api unggun juga terlihat olehnya mendadak. Dia tertegun ketika telinganya yang tajam. Menangkap suara perlahan di atas pohon di sebelah kirinya, suara orang mengintai. Turun SW Icu tiba-tiba menyambit sehelai, daun yang cepat dilontar. Nyonya ini membalik dan saat itu daun menyambar ke atas, cepat melebih sebatang anak panah. Dan ketika terdengar teriakan dan seseorang roboh berdebuk, di sana suaminya juga membentak dan mengayun lengan ke atas maka seorang laki-laki juga terbanting dan jatuh dari pohon yang tinggi. Bluk! Dua laki-laki itu bersamaan terlempar. Mereka terjatuh oleh sambitan daun SW Icu dan sambaran angin pukulan bengtan, pukulan jarak jauh dan tentu saja mereka berteriak karena gerakan dua suami istri itu amat cepat, juga mengejutkan. Dan ketika SW Icu maupun suaminya sudah bergerak dan menyambar dua laki-laki ini, mencengkeram dan menangkap lehernya maka dua laki-laki itu merintih namun mereka tampak bersikap gagah dan membentak. Siapa kalian, mau apa memasuki hutan ini? Eh SW Icu menghardik, memaki dua orang itu. Kamilah yang seharusnya bertanya, tikus-tikus busuk. Bukan kalian atau siapapun. Siapa kalian dan kenapa bersembunyi di atas pohon itu? Apakah kalian orangnya pemberontak si Chu? Dua orang itu saling berkedip. Mereka tak mengenal dan tak tahu siapa wanita dan laki-laki lihai itu. Tapi dibentak dan ditanya seperti itu tiba-tiba mereka mengedikan atau mengangkat kepala dengan gagah. Kami tak tahu siapa itu pemberontak si Chu. Tapi kami adalah para pejuang. Hektometer, pejuang apa SW Icu gemas, membentak dan menendang pantat laki-laki yang ditangkap. Di sini tak ada pejuang selain pemberontak, tikus-tikus busuk. Kalau begitu, kalian adalah orang-orangnya Chu Kiang dan mana pemimpin kalian itu? Aduh laki-laki ini menjerit. Siapa kau, siluman betina? Kenapa bicara sombong dan semena-mena? Hayo lepaskan aku dan jangan berbuat curang. Benar, temannya juga berteriak, marah. Lepaskan aku, laki-laki gagah, kalau kau jantan. Siapa kalian dan mau apa? Hektometer, Beng Tan menyambar dan menarik istrinya yang mau menghajar laki-laki tangkapannya. Mereka ini orang-orangnya Chu Kiang, Nio Chu, dan kita belum ada urusan dengannya. Kita hendak mencari Giam Leong, bukan pemberontak sementara ini. Kau tidak ingin menghajar mereka seng istri sewot? Tidak ingin menutup mulut mereka yang kurang ajar dan memaki kita berdua? Lepaskan, aku ingin memberi pelajaran lagi, suamiku. Dan kebetulan bahwa orang-orangnya Chu Kiang ada di es ini. Sabar, sementara ini kita mencari Giam Leong. Biarkan aku bicara dan jangan kau ikut campur, dan membalik menghadapi dua laki-laki itu, menyabarkan istrinya. Pendekat IEI sudah berkata, kami ingin mencari Giam Leong, kalian tentu tahu. Nah, di mana pemuda itu dan dapatkah kalian mempertemukan aku dengannya? Kau siapa laki-laki kedua tertegun? Heran bahwa Giam Leong yang ditakuti banyak orang justru dicari laki-laki gagah ini. Rupanya hendak mencari penyakit. Aku memang tahu pemuda itu namun tak akan memberitahumu kalau kau tak menyebutkan siapa dirimu. Dia ketua Hekian Pang SW Igu membentak, marah kepada orang itu. Cepat kau bicara atau ku sobek mulutmu nanti, tikus busuk. Hayo keterangan apalagi yang kalian eminta atau kami akan melenyapkan kalian. Hekian Pang Chu, ketua Hekian Pang dua laki-laki itu terkejut, seketika tersentak dan berubah mukanya. Dan kau kalau begitu adalah Juhu Jin? Ya, mau bicara apa lagi? Masih juga cerwet? Ah, kalau begitu maafkan, Hu Jin. Kami adalah orang-orangnya Chu Go Answe dan tentu saja tahu di mana adanya putra kalian itu. Sin Siow Hiap telah menceritakan hubungan ini dan selamat datang bahwa Jiwi menemui kami. Siapa itu bicara memuakan? Dia bukan puteraku dan aku adalah musuhnya. Ah, Beng Tan cepat-cepat menangkap dan menenangkan istrinya itu. Kalian tak usah menyebut-nyebut soal keluarga, sobat-sobat. Aku mencari Giam Leong untuk urusan pribadi. Cepat kalian katakan atau beritahu kami di mana anak itu berada. Dua laki-laki itu tertegun. Mereka saling pandang dan kecut tapi juga tidak senang melihat kegalakan SW Ichu. Mereka telah mendengar bahwa Sin Siow Hiap atau Sin Giam Leong itu adalah orang yang pernah menjadi putra ketua Hekian Pang. Mereka tentu saja girang dan bangga bahwa orang-orang seperti ketua Hekian Pang ini datang, berarti kehormatan bagi mereka. Tapi ketika sikap istri ketua Hekian Pang itu tampaknya bermusuhan dan mereka terbelalak, kaget, maka mereka saling pandang dan tiba-tiba keduanya saling berkedip. Biarkan Nyonya atau pendekar itu bertemu Giam Leong, pemuda yang mereka ketahui kehebatannya. Baik, dua orang ini mengangguk. Tentu saja kami akan mengantarkan kalian berdua, Tai Hiap. Tapi bebaskan kami dan jangan kami ditotok. Beng Tan bergerak. Ia membebaskan dua orang itu dan lagi-lagi harus menyabarkan istrinya ketika istrinya ngomel-ngomel. Perempuan biasanya memang begitu, lebih cerwet. Dan ketika dua orang ini dibebaskan dan Beng Tan lega akan menemui Giam Leong, tentu saja tak takut kepada Chiu Kiyang maupun pengikut-pengikutnya maka dengan tenang ia mengikuti dua orang ini, yang sudah meloncat dan bangkit berdiri. Kami adalah pengintai-pengintai yang ditaruh di sini. Xin Xiao Hiap dan Chiu Go An Sui sudah tidak di sini karena menyeberangi hutan. Hektometer, dari mana orang Shi Chiu itu mendapat pangkat. Siapa yang memberinya julukan Go An Sui, General? Dua orang itu terkejut. S.W. Ichu membentak mereka dan mengatangatai pimpinan mereka. Tapi karena ketua dan istri ketua Hekian Pang ini memang lihai, mereka telah merasakannya ketika bersembunyi di atas pohon tadi. Maka dua laki-laki ini tak menjawab dan menyelinap serta menerobos semak belukar keluar hutan. Bukan lewat jalan masuk melainkan terus menyeberang dan akhirnya tiba di hutan yang lain, hutan di luar hutan itu, terpisah oleh sebuah sungai lebar. Dan ketika mereka lenyap dan muncul lagi dengan sebuah perahu, kiranya tadi mengambil atau melepas tali pengikatnya maka dua laki-laki itu mempersilahkan suami istri itu masuk. Mari, kita ke hutan di seberang. Silahkan Tai Hiap masuk dan duduk di sini. Hektometer, juhkah? Dan kalian hendak membawa kami ke mana? Ke orang Shi Chiu itu atau ke Giam Lyong? Sin Siow Hiap tinggal bersama pimpinan kami, Tai Hiap. Dan membawa Tai Hiap ke sana tentu saja sekaligus membawa Tai Hiap ke Tsu Goan Suwe. Kami tak ingin menemui orang Shi Chiu itu. Nanti darah kami menggelegak S.W. Ichu membentak. Kalau begitu Jiwi akan kami antarkan kepada Sin Siow Hiap di luar hutan itu. Nanti kami akan memanggilnya dan Jiwi menunggu. Baik, antarkan kami, Sobat. Dan jangan hiraukan istriku Bengtan tak ingin ribut-ribut. Istrinya sekarang bertambah galak karena kekecewaannya kehilangan putera memang benar-benar menekan. S.W. Ichu gampang marah dan mudah sekali naik pitam. Dan karena dia tak ingin dua orang itu dihajar, salah-salah dibunuh maka Bengtan minta agar dua orang itu tidak usah banyak cakap dan cepat mengantarkannya saja. Dua laki-laki itu menurut dan mereka mendayung perahu, memotong sungai. Dan ketika tak lama kemudian mereka sudah menepi dan meloncat di tepian hutan ini, hutan yang lain maka Bengtan berkelebat dan sudah lebih dulu mendarat, disusul istrinya. Nah, sesuai kata-katamu kami akan menunggu. Panggilkan Giam Leong dan cepat bawa kemari. Dua laki-laki itu mengangguk. Mereka memang pengikut-pengikut Ciu Kiang dan sebenarnya mereka adalah orang-orang gagah, tak biasa dihina atau direndahkan. Namun karena kali ini yang mereka hadapi adalah ketua Hekian Pang dan istrinya, orang yang masih merupakan keluarga atau sanak dekat Sin Giam Leong maka mereka menekan saja rasa tidak puas di hati untuk akhirnya berkelebat dan pergi. Bengtan menunggu dan istrinya pun duduk menyendiri, mukanya merah gelap. Tanda istrinya itu tak senang dan sedang menahan-nahan marah. Ia harus membujuk. Dan ketika dua orang itu pergi dan Bengtan mendekati istrinya, duduk dan menghela nafas panjang maka dia berkata dan memegang lengan istrinya itu. Nio Chu, ku harap kau tidak akan bicara apa-apa kalau nanti aku bertemu Giam Leong. Diam dan duduk sajalah di sini. Aku juga tidak akan melakukan apa-apa. Harap kau turuti permintaanku ini dan setelah itu kita pergi. Baik, tapi kalau pihak sana menghina atau mengejai aku tak mungkin aku berdiam diri. Lihat, orang-orang itu datang, suamiku. Para pemberontak itu rupanya mengepung kita. Bengtan menengok. Ia mengerutkan kening ketika tiba-tiba saja dari dalam hutan berkelebatan orang-orang berpakaian hitam, datang dan tahu-tahu telah mengepung tempat itu. Dan ketika dari sungai juga meluncur perahu-perahu hitam, pendekar ini semakin mengerutkan kening maka terdengar kekeh dan tawa yang amat dikenal. Hei hei, selamat datang, ketua Hekian Pang. Sungguh suatu kehormatan besar bahwa kau dan istrimu mencari kami. Tentu kau akan membantu perjuangan. Bengtan terkejut. Wihong, wanita cantik itu tiba-tiba muncul suci dari istrinya ini berkelebat dari dalam hutan dan tahu-tahu menegurnya. Dan ketika ia berdiri dan istrinya pun bangkit berdiri, gelmetar, maka beberapa orang lain berkelebatan dan sudah mendampingi Wihong yang terkekeh-kekeh dan berdiri di depannya. Sombong bagai seorang ratu. Hekian Pang Chu, ku kenalkan ini kawan-kawanku. Ini adalah Chu Guansuwe yang gagah dan itu si papan besiwanmu. Hektometer, Bengtan tertegun, tak melihat Giam Leong. Mana Giam Leong dan kenapa orang-orang ini yang muncul? Aku tak butuh yang lain. Aku ingin bertemu Giam Leong. Aku ibunya, sama saja, Wihong terkekeh, membalik dan mencari dua laki-laki yang tadi mengantar suami istri ini yang muncul dan berdiri di samping teman-temannya. Dua orang itu memberitahuku bahwa kau mencari Giam Leong, Pang Chu. Tapi karena puteraku sedang tidur maka biarlah aku yang menyambut dan menemuimu. Kami percaya bahwa kau tak membawa niat jahat lalu memandang dan tertawa kepada Swi Chuaneta ini berseru, maju mendekat. Chumoy, kau. Datang di saat yang tepat. Kami butuh tenaga-tenaga seperti kalian dan Chu Guansuwe tentu girang mendapat kehormatan dan kunjungan kalian. Benar seorang laki-laki tinggi besar yang gagah, berdiri dan tersenyum di samping Wihong tiba-tiba menjura aku benar-benar mendapat kehormatan untuk kunjungan ini, Jiwi Pang Chu. Selamat datang dan perkenalkan bahwa aku adalah Chu Kiang.